Silahkan Ustaz Ahmad Khan, silahkan Ustaz Syam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hanya kepada Allah SWT kita akan dikembalikan. Apakah benar bahwasannya Allah SWT memberikan batasan rizki kepada hambaknya? Lalu apakah seseorang itu bisa dibatasi rizkinya oleh Allah SWT? Dan apa alasannya sehingga Allah SWT membatasi rizki hambaknya? Al-Quran menjawab. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dengan segala kebutuhan daripada hamba-hambanya. Oleh sebab itu selalulah kita berbaik sangka kepada nekmat dan rizki yang diberikan oleh Allah SWT. Karena sesungguhnya tidaklah dicabut nekmat rizki yang Allah berikan kepada hambanya. Kecuali dengan sebab kita bermaksiat kepadanya. Maka selalulah kita beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepadanya agar nekmat tersebut selalu senantiasa ada bersama kita. Lalu kemudian siapa saja hamba Allah SWT yang dilapangkan dan disempitkan rizkinya oleh Allah SWT. Al-Quran menjawab. Al-Quran menjawab. Terima kasih telah menonton! Di dalam surah Az-Zumar ayat 52 Allah SWT menjelaskan bahwasannya apakah mereka manusia makhluknya Allah tidak mengetahui bahwasannya Allah SWT melapangkan rizki hambanya dan membatasi rizki mereka sesuai dengan kehendak Allah SWT. Karena sesungguhnya Allah SWT mahu mengetahui setiap kebutuhan daripada hamba-hambanya. Ketahuilah bahwasannya Allah SWT maha kuasa atas segala sesuatu. Allah SWT senantiasa memberikan yang terbaik kepada hamba-hambanya. Oleh sebab itu kita selalu senantiasa berusahalah untuk mencari reda Allah SWT. Maka nanti Allah SWT akan kagetkan kita dengan rizki yang berlimpah dengan penuh berkah dari Allah SWT. Dan ingatlah pesan Allah kepada Nabi Allah Musa. Kata Allah SWT janganlah kamu terlalu sibuk mengurusi urusan yang sudah dijamin oleh Allah yaitu urusan rizki. Karena sesungguhnya semut saja yang sangat kecil ukurannya sudah ditentukan rizkinya oleh Allah SWT. Berusahalah serahkan urusan rizki kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa bertawakal dan bersabar dan ridok dengan pemberian Allah SWT. Masya Allah jazakallah air Ustaz Ahmad kan. Ustaz Syam jazakallah air. Tapi untuk Ustaz Syam ada satu lagi mau aku tanyain Ustaz. Ini sebenarnya curhatan aku juga ya. Tapi mungkin jamaah juga mungkin ngerasa seperti ini juga nih. Di tengah kondisi seperti sekarang ini. Ada gak sih cara agar uang datangnya itu cepat banget. Kan manusiawi ya Ustaz pengennya yang cepat-cepat kadang-kadang orang seperti itu. Ada gak Ustaz caranya Ustaz? Baik di segmen sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa cara Allah membagi rezeki itu merata kepada seluruh makhluknya. Artinya merata ini dicukupkan semuanya makhluk Allah SWT. Ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Bahwasannya tidak akan mati atau tidak akan meninggal seseorang kecuali sudah Allah genapkan rezeki untuknya. Berarti kalau ada yang sudah meninggal dunia berarti memang sudah selesai habis jatah dibagikan rezekinya sama Allah SWT. Cuman kalau Sony mau cepat berarti mau cepat sempurna rezekinya. Pengennya sih gitu kadang-kadang. Cepat mati dong. Cepat mati berarti sempurna. Gak, 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 gak. Habis juga kan. Kalau udah habis duit yang dibagikan Allah sudah selesai juga hidupnya. Gak, gak, gak. Jangan, jangan. Baik kalau gitu kita minta rezeki sama Allah bagaimana Allah tambahkan. Bisa gak ditambahkan? Oh kalau ditambahkan ada dalam Al-Quran. Siapa yang pandai bersyukur maka pasti aku akan tambahkan kata Allah SWT. Hebatnya ayat ini Allah tidak katakan la insya kartum lillah. Siapa yang bersyukur kepada Allah. Allah cuma bilang la insya kartum terus kepada siapa saya harus bersyukur ya Allah. Kepada siapapun itu anak bersyukurlah kepada orang tua. Setetes air susu yang diberikan ibu tidak akan pernah kita bisa bayar. Kalau perlu kita habis gajian pertama kasihlah ke ibu itu. Kasih ke mama itu akan berkah luar biasa doa dari orang tua. Tidak ada hijabnya langsung kepada Allah SWT. Jangan gajian pertama sibuk. Mau neraktir siapa ya teman-teman mau ngajak makan kemana ya. Terus lupa kepada orang tuanya. Padahal Allah katakan la insya kartum bisa saja disitu lil walidain. Bisa saja disitu lil siapa li abika atau li ummika. Atau siapa disitu disebutkan. Atau mungkin bisa saja dapat rezeki sya kartum disini pandai berterima kasih. Bisa saja artinya pandai neraktir teman-temannya misalnya. Biar neraktir teman-temannya dari setiap makanan yang disuap oleh teman-temannya. Ini ada doa ya Allah baik banget orang ini baru dapat rezeki segini aja udah bagi-bagi sama temannya. Tambahkan rezekinya pasti akan ada doa-doa kebaikan untuknya. Maka ayat ini hebat. Allah secara universal mengatakan bersyukur kepada siapapun itu. Artinya pandai berterima kasih. Pandai menggunakan yang sedikit. Malam yashkuril ghalil. Lam yashkuril kafir. Siapa yang tidak bisa mensyukur yang sedikit. Takkan bisa mensyukur yang banyak. Ayat ini adalah dakwah Nabi Musa. Ketika umatnya selamat menyeberangi lautan. Bayangin yang menyeberangi lautan itu adalah seorang anak yang terpisah dari orang tuanya. Karena orang tuanya ketinggalan. Atau seorang orang tua yang meninggalkan anaknya. Karena anaknya dibunuh sama Fir'aun. Seorang yang meninggalkan harta bendahnya. Enggak bawa apa-apa. Tapi isi dakwahnya Nabi Musa. Alih-alih mengatakan. Wahai umatku bersabarlah. Tidak. Nabi Musa mengatakan. Wahai umatku. La insya kartum. Siapa yang bersyukur. La zidannakum. Allah akan tambahkan. Mereka disuruh bersyukur. Kenapa? Karena mereka mungkin kehilangan pada saat itu. Tapi ketika mereka bersyukur. Allah akan tambahkan nikmatnya. Jadi cara pertama adalah bersyukur kepada Allah. Surah Ibrahim ayat 7. Cara yang kedua. Allah katakan dalam surah At-Talaq. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجَعَلَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَنْسِبًا وَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Siapa yang bertakwa kepada Allah. Maka berdekat diri kita kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa itu berusaha untuk mencintai Allah dan dicintai Allah. Bagaimana caranya? Takutlah akan sesuai. Takut untuk tidak dicintai Allah. Gini loh. Kalau orang takut sama seorang suka menghindar gitu. Tapi bukan takut sama Allah itu kita menghindar dari Allah. Tidak. Kita takut jangan sampai Allah marah sama kita. Jangan sampai Allah tidak sesuai. Apa yang diinginkan Allah dengan kita. Itu takwa. Lalu Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan. Allah kasih rezeki dari jalan yang tidak pernah dia sangka-sangka. Masya Allah. Jazakallah. Bersyukur dan bertakwa pada Allah. Insya Allah pertolongan Allah dekat dan rezeki akan berlimpah. Bisa gak? Harus bisa. Jangan cuma mau rezekinya doang. Masya Allah. Baik jamaah. Para pencinta. Encyclopedia Islam. Setelah ini akan ada lagi. Jangan kemana-mana. Dan juga nanti kita akan berdoa bersama. Supaya kehidupan kita diberikan kemudahan sama Allah. Rizki yang berlimpah. Menjadi lebih baik dalam segala hal. Dan semoga kita bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Nanti doanya akan dipimpin oleh guru kita. Ustadz Ahmad Khan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah. Jangan kemana-mana. Tetap di Islam. Itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.